Kemarin kita sudah mempelajari Desain pelat satu arah ya Jadi pelat satu arah Sekali lagi lihat dulu perletakannya ya Jadi kemarin sudah Nah, nanti kita akan masuk ke pelat satu arah Nah, sekali lagi kalau yang namanya desain Oh ya, pelat satu arah ada banyak metodenya ya Bentar, ada PBI nanti PBI 71 Terus ada direct design method Terus ada equivalent Metode portal equivalent Equivalent frame method Nah, jadi Ini adalah materi ke depan gitu ya Nah, lalu kalau mendesain Kalau mendesain itu selalu ngomongin Yang pertama pasti ngomongin tebal Yang kedua pasti ngomongin tulangannya gitu Tulangan gitu kan Nah, sebelum buat mendapatkan tulangan Di sini kita harus tahu gaya dalam Gaya dalam Gitu, jadi selalu targetnya ini Kalau ngedesain Misalkan desainlah balok Ya, maksudnya berarti Tolong tentukan dimensinya Dan juga tolong Desain tulangannya gitu Output yang diharapkan dari teknisi pil adalah itu Nah, terus Nah, kita kemarin sudah belajar pelat satu arah nih Baik Mendesain tebalnya Dan juga mendesain tulangannya gitu kan Nah, kalau pelat satu arah Kalau pelat satu arah Kalau pelat satu arah Tebalnya gimana sih? Kemarin tepat pelat satu arah Tebalnya gimana? Ada yang Mau menjawab? Jerika Pangistu Iya, Bu Kemarin waktu pelat satu arah Ketebalannya Cara menentukannya gimana? Gimana, gimana? Bu, ada di tabel, Bu Terutama di cek dulu, Bu LX per LY-nya Buat pelat satu arah Biasanya kan lebih besar ya, Bu Dari dua ya Terus Nanti ada di tabelnya, Bu Tergantung strukturnya Biasa kalau Cantilever kemarin, Bu LX per 28 Cantilever L per 10 Oke, terima kasih Stephen Bener ya Jadi Kalau pelat satu arah Segampang itu tuh Pelat satu arah Jadi Saya mau pelan-pelan nih Biar benar-benar masuk ya Jadi kalau pelat satu arah itu Coba kita buka lagi ya Nah, jadi Kalau pelat satu arah itu Ya benar Jadi pertama harus tahu ya Pelat satu arah atau pelat dua arah Caranya adalah Kita harus lihat Peratakannya Nah, jadi Harus tahu dulu Apakah dia pelat satu arah Atau pelat dua arah Gitu kan ya Jadi kita Tuh 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 Ngeliatnya adalah Kita harus lihat Adanya Perletakan atau tidak Perletakan atau tidak Jadi Kalau ada suatu pelat Pelat Jelas-jelas Perletakannya cuma dua Baloknya cuma dua Di sini sama di sini Begitu Nah, dia jelas-jelas Pasti akan Pelat satu arah Karena Karena Sekali lagi Beban itu akan Mencari Perletakan terdekat Nah, kalau Perletakannya kan Cuma di sini ya Di 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 atas sama di bawahnya Kalau kita Melihat Ini ya Jadi Ini Ini adalah Balok atasnya Gitu lah ya Gini Gitu Lalu Cuma ada di sini Sama di sini Gimana ya Ngomongnya Jadi, kalau Misalkan Misalkan ini atas Ini bawah Ini bawah Ini kanan Ini kiri lah ya Ngomongnya gitu Tapi ini tampak Tampak atas Maksudnya Tampak denah Nah, jadi Kalau beban ada di sini Kalau bebannya ada di sini Gitu Dia akan mencari Perletakannya Which is Gitu kan Ya, cuma Ke atas Atau ke bawah Gitu Jadi, mereka tuh Akan ke atas Atau ke bawah Semua beban yang di sini Sehingga Kegagalan dari Pelat satu arah Itu tuh Biasanya Leleh di tengah-tengah Kayak gini Jadi, kalau Kalian ngeliat Pelat Terus pelatnya Satu arah Terus kelihatan Kayak di tengah-tengah Itu Jendol sedikit Jadi Kelihatan Kelihatan Udah leleh tuh Jadi, ininya Kayak menggembung Di tengah Nah, itu adalah Garis leleh Sebenarnya Sehingga Pelat itu Sebenarnya Ya, udah ada yang leleh Dan Kegagalan pelat Satu arah Kelihatan Si Si Apa ya Si Gundukannya itu Si Nyenolnya itu Cuma ada di tengah Yang bagian kiri Agak turun ke bawah Bagian kanan Agak turun ke bawah Juga Jadi Ini adalah Kalau Bahasa Teknisnya Di teknisi pil Dia namanya Yield line Yield line Kegagalan dari Pelat satu arah Nah, kedua Lihat dari Kita ganti lagi ya Warnanya Nah Nah Kedua Kita lihat dari Rasio Panjang Warnanya beda ya Yield line Terhadap Lebarnya Kalau Lebih Dari dua Dialah pelat Satu arah Jadi misalkan Sekarang gambar pelatnya Jelas-jelas Perotakannya Gak cuma dua nih Perotakannya empat Semua Semua di balok Di keempat sisinya Ada balok Nah Kita gak tau kan Oh ini Pelat satu arah Pelat dua arah ya Gitu Ini kondisi kedua Ketika disini ada balok Disini ada balok Disini ada balok Dan disini ada balok Nah Ketika kayak gini Beban itu ada pilihan nih Bisa ke balok yang atas Gitu ya Atas Atau balok yang bawah Atau balok yang kiri Eh salah kanan Atau balok yang kiri Gitu Nah Jadi Tetapi Hukum alamnya selalu Hukum alamnya selalu Mencari perletakan terdekat Gitu Jadi Ketika bebannya Ada disini Misalkan pasang Pasang apa ya Kursi Naruh kursi disini Gitu Kan ya Pasti Beban itu Akan mencari perletakan terdekat Berarti si A Si balok A Makanya kalau ada disini Akan relatif ke balok A Kalau ada disini Akan relatif ke balok kanan Kalau ada disini Di dekat sini akan relatif ke balok B Kalau ada yang disini akan relatif ke balok kiri Gitu Yield lainnya Yield lainnya adalah Seperti Seperti Perisai Kalau kalian Lihat atap perisai ya Kan udah Gartek tuh Nah jadi Yield lainnya kayak gini nih Jadi kalau kalian ada pelatu arah Terus dia udah leleh gitu Udah mulai menunjukkan lelehnya lah ya Itu tuh Kelihatan gundukannya juga gitu ya Tapi Membentuk garis kayak gini Kayak garis pelana gitu Gitu Nah itu adalah Yield lain Yield lain pelat Dua arah Dua arah Gitu lah ya Nah Jadi Disitulah garis lelehnya gitu Mau tanya Leleh itu maksudnya apa Apa Garis leleh itu maksudnya gimana Jadi Ada pola tertentu gitu Jadi si Si pelatnya ini kan mau fail Ya Ya sebenarnya Leleh adalah fail pertama ya Jadi kalau material itu Misalkan gambar Gambar Tegangan-regangan lah ya Kan material selalu tegangan-regangan ya Ini tegangan ini regangan Ya ini sigma ya Ya ini sigma ya Maksudnya Bukan Nah yang gini Nah kan Awalnya kan Kalau dia masih elastis lurus ya Terus abis itu Kalau baca ya Ada patahnya gini Ini mulai leleh ini disini Makanya ini tegangan leleh gitu Nah jadi Itu kalau satu material Nah sekarang ini satu sistem nih pelat gitu Nah pelat ini juga kayak gitu tuh Awalnya dia representasinya Ya kalau suatu sistem pasti gabungan ya Kalau material kalau ngomongin baja ya Berarti ini tegangan-regangan baja Terus kalau ngomongin beton ini juga tegangan-regangan beton Nah kalau sistem jadi kayak misalkan balok gitu Pelat, kolom gitu Nah juga filosofinya sama Cuma mereka adalah gabungan dari material-material yang menyusunnya gitu Berarti ya gabungan dari tulangan yang ada Terus beton yang ada Dimensi yang ada gitu-gitu ya Nah kalau mereka masih elastis itu masih lurus nih disini Nah nanti akan ada suatu representasi mereka ini leleh gitu Nah ketika mereka mulai leleh gitu Nah karena pelat dua arah ini tendensinya kayak gini Ya kalau pelat satu arah dulu aja lah yang gabung ya Tendensinya itu antara ke kanan sama ke kiri gitu Jadi Karena dia pelat satu arah gitu ya Misalkan lebih memanjang di salah satu sisi gitu Jadi kegagalan dia ini gitu Itu membentuk kayak pola retak gitu Ya gambarannya pola retak gitu lah ya Biasanya agak menggelombang Nah itu udah mulai ada kelelehan itu di pelatnya Misalkan tulangannya mulai leleh Terus mulai ada retak Awalnya retak halus gitu-gitu ya Nah itu representasi itu semua Tulangan leleh retak halus Dan mulai failure-failer gitu lah ya Itu kan failure kan ada stepnya tuh Nah itu Membentuk kalau pelat satu arah Membentuk seperti ini gitu Gitu Jadi Apa Nama teoritisnya adalah Dirt line garis leleh gitu ya Tetapi Aslinya itu Kalau kalian ngeliatin suatu pelat gitu Dan pelatnya satu arah gitu Dan itu tuh bagian Ya kan pelat harusnya rata ya Tapi kalian agak kesandung tuh gitu Nah Bagian tengah Kalau di pelat satu arah itu Lebih Lebih Mengembungnya cuma di bagian tengah gitu Jadi gambarannya Kalau kalian Elevation gitu ya Agak Jadi kalau kalian lewat nih Kalian jalan Eh kesandung gitu Ini kok agak miring kesini ya gitu Terus abis itu Cuma 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 Mengembung di tengah gitu Terus kalian lewat lagi Loh kok agak turun lagi ya Nah gitu maksudnya Gitu Nah itu adalah Pola dari Keratakan Failure lah ya Lebih tepat ya Failure dari pelat satu arah Itu sih sebenarnya Gimana Kira-kira Kalau pelat dua arah Itu polanya kayak gini Jadi Kalau kalian ngeliat suatu pelat Terus kok kayak ada pola retak Bentuknya kayak Kayak perisai gitu Dan Mungkin belum retak Misalkan Mengembung nih Mengembung di bagian Kayak gininya Hingga membentuk kayak gini Jadi Jadi kelihatan Polanya kelihatan gitu Sebenarnya sih Kalau di Di basement Di basement 1B itu Gedung PPAG itu Sebenarnya 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 Kelihatan bergelombang Pelatnya ya Nah itu Coba kalian Sebenarnya kalian Diatin tuh Bentuknya lebih ke Kayak gini nih Failure nya Atau kayak gini Terus cocokin Apakah dia pelat satu arah Atau pelat satu arah Sebenarnya kalian bisa lihat itu sih Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau enggak di finishing Lebih kelihatan lagi ya Retaknya gitu Tapi kalau di finishing Kadang-kadang kita cuma Kayak ngeliat Apa Tonjolannya gitu Kok kayaknya Agak Tonjol ke atas ya Hingga saya Tersandung gitu Kelihatan lah ya Kalau Lantai rata Sama rantai enggak Itu kalian Kalau jalan Juga Ngerasain gitu Gimana Kira-kira Apakah Bisa dipahami Gitu Sudah paham Terima kasih Terima kasih Nah 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 Sekarang kita balik lagi Jadi pelat satu arah Pelat satu arah Ini intinya Harus tahu kegagalannya lah Ini penting juga ya Ini kegagalan pelat dua arah Di pelat satu arah Jadi kalau misalkan Nanti ngeliat ada pelat yang Kayaknya kok udah Kayak mau failure gitu Kayak udah mulai ada yang leleh Nah ini kelihatan polanya Kadang-kadang ada Kayak gini polanya Atau kayak gini Nah Terus Setelah udah Udah tahu nih Pelat satu arah Sama pelat dua arah Ya bedanya apa Lihat dari perlapakan Dan juga panjang terhadap lebar Gitu Nah Kalau Oh ternyata dia Pelat satu arah Nah Apa Ketebalan itu Nggak semudah ini Gitu ya Oh L per 20 Kalau Simply supported Kalau cantilevel L per 10 Gitu Kalau Salah satu menerus Gitu Misalkan di bagian Sininya ada pelat lagi Ya ya Nah ini salah satu menerus Ya Jadi bagian ini menerus Ini udah tepi nih Pelat tepi Misalkan gitu ya Jadi ini One and Continuous Tapi kalau dia Pelat interior Jadi di kanan kirinya Masih ada pelat Gitu ya Itu Berarti dia Both and Continuous Gitu Nah jadi Segampang itu tuh Kalau pelat satu arah Gitu ya Terus Pelat satu arah Bisa menggunakan Koefisien moment Yang juga segampang ini Gitu Jadi Kita tinggal lihat Koefisiennya Kita cari Beban garisnya Beban garisnya Jangan lupa di kali ini ya Biasanya Bebannya beban merata Harus dibuat beban garis dulu Gitu ya Jadi Jadi ya ini Harus beban garis Disini Disini beban garis Gitu Sedangkan beban kalian Beban merata Nah Jadi Apa Ini juga Suka 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 Bingung di tributeri ya Jadi kalau Bebannya itu adalah Beban merata Ini kan harusnya Beban merata ya Segini Ada beban semua Segini gitu kan Nah Kalau mau dijadiin Beban garis yang Kita menangani Harus di kali Ininya Lebarnya Jadi dia Beban garis Beban merata Dikaris suatu jarak Dia akan menjadi Beban garis kan Nah Pertanyaannya adalah Jarak yang LA Ini atau jarak yang LB Gitu kan Pertanyaannya Maksudnya Gitu aja Banyak kesalah tuh Biasanya Jadi Apa Nanti penting banget Soalnya buat Ngedesain tangga Yang sama Tributeri Kalau mau dijadiin Garis Ke arah Ke arah Misalkan ini Ke arah Ke arah X gitu ya Yang ini Y Misalkan Maksudnya Yang menembus gambar Yang menembus gambar Kesana Y gitu Nah Kalau mau dijadiin Beban Garis Ke arah X Itu Harus dikali LA Atau LB Ada yang bisa Menjawab Bagaimana Maksudnya Kalau mau dijadiin Beban yang Ini kan beban merata Ya Beban merata Semua Ini beban merata Nih Beban merata Kan Area load Dan kebanyakan Beban kan merata LL BCA Diketaui merata Dead load Diketaui merata Nah Mau dijadiin Beban Garis yang Yang ada Di Tengah-tengah Balok Dikali Setengah LA Kalau misalkan Dikali Ke arah LA Sudah benar ya Nah Kalau misalkan Balok kedua Itu Adanya Di sini Ini Balok pertama Itu ya Lalu habis itu Ini balok kedua Di sini nih Nanti balok Setelahnya ada Di sana juga Nah Jadi Ini kan Antara Antara balok Jalaknya LA Nah Setengah LA Di sini akan kebalok yang sini Setengah ini akan Balok ke sini Tapi jangan lupa Ada setengah lagi Dari sini Jadi balok ke sini juga Kalau Kalau dia bukan Balok tepi ya Kalau dia balok tepi Benar tadi Setengah LA Kalau dia bukan Balok tepi ya Dikali LA aja Karena Di sini ada setengah LA Di sini juga ada setengah LA Gitu Oke Jadi dikali LA ya Nah Tetapi Kalau Kalau Oke Ini LA gitu ya Nah Tetapi Kalau mau dikali Mau dijadikan beban Garis yang ke arah sini Ke arah Y gitu Naliinnya LB ya Gitu Nah Ini Kayak gini Itu banyak yang biasanya Masih salah Gitu Jadi Tributary area Konsep tributary area Jadi dari beban merata Mau jadi beban garis Mau jadi beban terpusat Itu harus dikali siapa Kalau Dijadikan beban terpusat Ya gampang lah ya Tinggal dikali luasannya Kan Dikali LA Dikali LB Jadi lah Dijadikan terpusat Nah Kalau beban garis ini Mau dijadikan ke Garis ke arah Y Atau garis ke arah X Nah kebetulan Balok kita adalah Arah X Jadi kita akan Menjadikan dia Garis arah X Berarti harus dikali LA Ya gitu Itu basic Banyak yang lupa Jadi saya tambahin ya Nah udah Masuk sini nih nanti Si beban garisnya kan Nah Eh salah Maaf maaf Ke WU maksudnya Ke WU gitu ya Lalu LN adalah Bentang bersih Itu Quatertin aja Kalian koefisien Dapetlah kalian Kalian gaya dalam Gitu deh Nah jadi Seperti itu Semudah itu sebenarnya Pelat satu arah Gitu ya Makanya Kita review sedikit Biar kalian paham Paham banget lah Kita balik lagi sekarang Ke pelat dua arah Sampai jumpa Nah oke Kita balik lagi Ke pelat dua arah Ya Jadi Tadi Pelat satu arah Jelas-jelas ya Kita tebalnya Tinggal ya Tabel Tapan Total Tabel Lalu habis itu Dapet gaya dalam Pakai Koefisien Koefisien Moment Gitu Satu ini Dua ini Terus habis itu Tiga kalian Desain tulangannya Gitu kan ya Tulangannya Itu Kayak Beton satu Gitu Gitu Seolah-olah Mendesain Balok Dengan Lebar Satu meter Karena pelat itu Selalu per Satu meter Lari Gitu Yaudah deh Pelat satu arah Semudah itu Tinggal lihat tabel Tinggal pakai Koefisien Moment Lalu kalian Desain tulangannya Kayak Beton satu Nah Disini Bedanya Kalau pelat dua arah Itu Buat nentuin Tebal aja Agak panjang Gitu ya Jadi Kenapa Makanya Saya ingin Paham Banget Maksudnya Biar masuk Gitu materinya Itu pelan-pelan Gitu Nah nanti disini Agak panjang nih Kalau pelat dua arah Kalau pelat dua arah Pelat dua arah Buat nentuin ini aja Lumayan lebih panjang Gitu ya Lebih panjang prosesnya lah ya Prosesnya Enggak Enggak ada tabel Gitu Ya Sebenernya ada tabel Tapi isinya rumus Dan kita harus Mengerjakannya dengan Proses yang lumayan Prosesnya lebih Proses Lebih Lama Gitu ya Nah terus Kayak dalamnya disini Nanti ada Tiga metode Kayak tadi ya Metode pertama Adalah VPI 71 Lalu metode kedua Adalah direct design method Metode design langsung Ini bahasa Indonesia Terus Sama Equivalent Frame method Metode portal Equivalent Bahasa Indonesia Jadi ada tiga nih Buat nentuin Kayak dalam Gitu ya Nah nanti tulangannya Sama Kalian akan Menesain seperti Beton 1 Jadi tulangannya Sama lah ya Nah bedanya disini adalah Buat dapat tebal aja lama Nanti gaya dalam Ada tiga metode Sama kayak Kalau lendutan Ada banyak ya Metodenya Itu Di astruk 2 Kalian kan Nah sama nih Kalau Apa Pelatu arah Nanti metodenya Ada tiga Dan paling mudah Sebenarnya PPP 71 Paling simpel lah ya Lalu Habis itu Direct design method Habis itu Metode portal Equivalent Yang paling sulit sih Gitu Gitu Nah Disinilah kita akan Hari ini Kita akan Ngomongin tebal Dulu gitu Jadi Saya pengen Pelan-pelan aja Tetapi kalian Memahami Materinya Gitu Oke Oke Nah Sekarang Kira-kira Yang membedakan Gambar A Sama gambar B Mau rakanya Bisa minta tolong Iya Bu Ya Kira-kira Kira-kira Ini kan sebenarnya Denahnya sama ya Denahnya sama nih Ukurannya Maksudnya Ukuran In total Nah kira-kira A sama B Bedanya apa ya Kalau B Ada apanya tuh Ada baloknya Ya ada Ini ya Flow Gini ya Jadi Ini ada balok anak Ceritanya Gitu Kalau yang A nih Itu Dari Rasionya Gitu Itu Pelat satu arah Apa pelat dua arah Ya benar ya Yang ini jelas-jelas Dua arah ya Karena Panjang terhadap Lebarnya Berarti kan 28 Dibagi 24 Kan gak ada Dua tuh Nah Pasti Adalah Pelat Dua arah Gitu Nah Sekarang Kalau yang B Gimana Kira-kira Panjang terhadap Lebarnya Gitu Misalkan Kita ambil Kotakan yang mana ya Yang ini deh Misalkan Ini namanya ABCD Nah Kira-kira Dikatakan pelat itu ABCD Apa WXYZ Kira-kira Kira-kira Satu pelat itu ABCD Apa WXYZ WXYZ Kalau yang lain Ada pendapat lain gak Teman-teman yang lain Bagaimana Kira-kira Pelat itu Bekerjanya WXYZ Atau ABCD Kalau ABCD Bukan Ya Benar ya ABCD Jadi Ceritanya adalah Pelat itu Akan Intinya Sebenarnya Apa Apa ya Tadi Natural Teoremnya Gitu ya Jadi Alamiahnya Itu tuh Akan mencari Perletakan terdekat Nah Kalau ada balok anak Ya itu adalah Perletakan pelat juga Gitu Jadi Pelat itu Bekerjanya per panel Jadi walaupun ini Denah satu pelat Ini kan sebenarnya Denah satu pelat Misalkan Dari sini Begini tuh Denah satu pelat Jadi Biasanya kan ada Denah lantai satu Gitu kan Denah pelat Denah pelat Lantai satu Lantai satu Gitu biasanya Nah Biasanya gambarnya Kayak gini Gitu Nah tetapi Pelat itu Kerjanya per panel Dimana Hukum alamnya Adalah Dia mencari Perletakan terdekat Perletakan pelat Adalah Balok Gitu Jadi Balok anak pun Itu akan menjadi Perletakan pelat Jadi Selain si Balok yang gede-gede Ini Biasanya kita ngomong Balok induk Gitu Ada namanya Balok anak Nah Jadinya Si A, B, C, D Itu pelat Satu arah Apa pelat Dua arah Kalau dari Rasionya Satu arah Ya benar Ya benar banget Kristina Nah Jadi Apa Jadi Inilah efeknya Jadi kalau kita Ngasih balok anak Jadi Denahnya sama Denahnya sama Bedanya Kalau si Engineer A Dia Nggak ngasih balok anak Si Engineer B B Itu Ngasih balok anak Nah Terjadi Perubahan sistem Sedikit Jadi Si Engineer B Itu membuat Semua pelatnya Menjadi pelat Satu arah Sedangkan si Engineer A Itu Pelatnya adalah Pelat dua arah Jadi sebenarnya Kalau kalian Nanti ngedesain Sebaiknya pelat satu arah Atau dua arah Nah itu Sebenarnya Kalian bisa Ngedesain Bisa menentukan dari awal Kalian bikin aja Mau pelat satu arah Atau pelat dua arah Terus Nanti di purpose aja Kalau misalkan Arsiteknya Nggak bermasalah Harusnya sih Kalau BIM Selama Memang nggak ada Target Target apa ya Bangunannya Ruang bebas Secara Luas ke atas Misalkan Arsitek maunya Kayak ada Apa ya Kayak Bangunannya Los ke atas Jadi kayak Plafonnya pun Jauh ke atas Misalkan Pengennya Luasnya seperti itu Nah mungkin Balok akan Mengganggu Gitu ya Tetapi kalau Nggak sih Biasanya Nggak akan Nggak akan Bermasalah Gitu Jadi kita bisa Membuat sistem itu Dari awal Gitu Nah itu adalah Perbedaan mendasar nih Jadi makanya Ini gambar ini Sangat Sangat Representatif Gitu Nah yaudah nih Si engineer B Ini ya Karena dia udah Membuat pelatnya Satu arah Nah kalian Apa Si engineer B Ini tinggal Tinggal Ini Tinggal Ngeliat Kuliah Minggu lalu Terus udah bisa Desain deh Pelatnya Gitu ya Nah sedangkan Si engineer A ini Harus Menggunakan Konsep Pelat dua arah Harus lanjut nih Buat Buat kuliah hari ini Sampai Mungkin Empat Lima Minggu Kedepan lah ya Itu kan Ngomongin Pelat dua arah Semua Nah Jadi Kalau ada Beban Kalau Sekarang kita Hapus lagi Jadi Misalkan Ada beban Disini Gitu Dia akan Transfer Ke perletakan Terdekat lah ya Tadi kan Jelas-jelas Rasio Ini kan Berarti Dua Empat Per Lapan Tiga Jadi Panjang banget Ini Gambarnya Kurang Skalatis Gambarnya Kurang Skalatis Seperti Ya Pokoknya Jadi Rasionya Tiga Beban Disini Akan Langsung Transfer Ke perletakan Terdekat Yaitu Sini Anggap Ini Balok A Sama Balok B Nah Balok A Akan Melendut Balok B Akan Melendut Dan Menumpu Kolom Eh Salah Balok Dulu Balok X Y Yang Gede Nah Ini Terus Jadi Beban Disini Reaksi Perletakannya Jadi Beban Disini Nah Jadi Balok Yang Apa Balok Yang X Y Sama W Z Itu Seolah-olah Kayak Dapat Beban Terpusat Itu Karena Ada Balok Anak Ini Adalah Beban Dari Balok Anak Nah Terus Habis Itu Si Balok X Y Sama W Z Itu Melandut Juga Menumpu Dia Keluar Reaksi Perletakan Juga Langsung Masuk Ke kolom X Ke kolom Y Buat Balok X Y Lalu Ke kolom W Sama Ke kolom Z Balok Balok Alur Bebannya Jadi Load Pads Itu Penting Yang Kemarin Alur Beban Load Pads Nah Ini Juga Sangat Penting Nah Beda Sama Yang Engineer A Engineer A Kalau Ada Beban Di Ini Gitu Ya Itu Apa Polanya Gitu Ya Sebenarnya Bebannya Merata Banyak Gitu Nah Akan Membentuk Kayak Perisai Tadi Akan Membentuk Kayak Perisai Gitu Ya Ya Gitu Ya Akan Membentuk Kayak Perisai Gitu Jadi Dan Perisai Ini Merepresentasikan Tributary Area Jadi Kalau Ini Tadi Kan Yield Lainnya Kan Kayak Gini Jadi Relatif Relatif Yang Warna Merah Ini Ini Akan Masuk Ke Balok A Lalu Yang Warna Ungu Akan Masuk Ke Balok B Ceritanya Gitu Nah Sama Juga Dengan Yang Perisai Ini Jadi Yang Warna Ungu Ini Relatif Akan Membebani Balok WX Gitu Jadi Semua Beban Di Luasan Ungu Akan Relatif Membebani Balok WX Sedangkan Semua Beban Yang Warna Merah Ini Akan Relatif Membebani X Y Balok X Lalu Warna Apa Lagi Biru Tua Lalu Yang Biru Tua Ini Semua Beban Di Luasan Yang Biru Tua Akan Relatif Membebani Balok WZ Dan Terakhir Oh Terakhir Warnanya Kuning Semua Luasan Kuning Semua Beban Di Luasan Kuning Akan Relatif Membebani Balok YZ Nah Jadi Itulah Tributarinya Jadi Sebenarnya Kalau Tributarinya Kan Beban Merata Nah Dikalikan 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 Misalkan Dikalikan Luasan Merah Itu Berarti Jadi Beban Terpusat Plus Minus Semua Beban Itu Yang Akan Masuk Ke Balok X Y Sebenarnya Kalau Bebannya Merata Jadinya Bebannya Kayak Trapezium Jadinya Soalnya Memang Ini Seolah Gitu Atau Ini WX Balok WX Kalau kita Lihat Dari Samping Seolah Seperti Beban Meratanya Memang Bagian Tengah Akan Lebih Gede Karena Memang Bagian Tengah Memang Segini Memang Lebih Luas Gitu 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 Sebenarnya Yield line Ini Merepresentasikan Kecenderungan Si Beban Itu Which Berarti Merepresentasikan Tributari Dari Beban Itu Gitu Yaudah Deh Gitu Ya Cara Capet Beban Garisnya Gitu Kalau Engineer B Tinggal Dikalikan Ini kan Setengah Kekanan Setengah Kiri Ini Juga Setengah Jadi Dikalikan Ini 8 Gitu Kan Jadi Beban Garis Kalau Si Engineer A Beban Garis Ya Ini Kalau Ngedesain W X Gitu Terus Kalau Ngedesain X Y Berarti Akak Trapezium Gitu Bentuknya Gitu Yaudah Kita Lanjut Nih Kita Sekarang Menjadi Engineer A Nih Yang Nggak Ngasih Balok Anak Jadi Kalau Nanti Di tugas Besar Kalian Mau Ngasih Balok Anak Terserah Kalian Wah Saya Mau Pelatnya Satu Arah Nih Gitu Misalkan Halo Ada Pertanyaan Langsung Aca Bu Ingin Pertanyaan Itu Kan Untuk Balok Kalau Misalkan Cantilever Beban Itunya Nggak Langsung Setengah Panjang Nah Kalau Cantilever Perletakannya Cuma Satu Misalkan Cantilever Misalkan Mau Bikin Teras Misalkan Lantai Dua Mau Bikin Teras Teras Biasanya Biar Bisa Ada Jendela Keluar Dikit Nah Biasanya Kadang-kadang Cantilever Juga Soalnya Cuma Semeteran Gitu Ini Satu Meter Nah Sekarang Tebal Pelat Cantilever Harus Berapa Berarti L Persepuluh Berarti Semeter Dibagi Sepuluh Berarti Ketebalannya Sebenarnya Minimum 100 100 Meli Gitu Dapet Ketebalan Cantilever Nah Terus Cantilever Itu Adalah Pelat Satu Arah Juga Karena Dia Perletakannya Cuma Si Balok Balok Gatiwana Lagi Ini Balok Merah Disini Perletakannya Jadi Seluasan 1 meter Kali 24 Fit Seluasan Segini Beban Seluasan Segini Akan Disalurkan Ke Balok Merah Gitu Mau Enggak Mau Cuma Itu Perletakannya Gitu Kan Karena Sekali Lagi Beban Mencari Perletakan Terdekat Dimana Si Pelat Ini Perletakannya Cuma Satu Balok Makanya Dia Namanya Cantilever Si Balok Merah Jadi Luasan Satu Dikali 24 Fit Semua Beban Di Atasnya Akan Disalurkan Sama Si Pelat Ke Balok Merah Gitu Tributerinya Satu Kali 24 Fit Baik Bu Terima Kasih Ya Beda Beda Kalau Disini Ada Balok Lagi Jadi Setengah Satu Meter Ke Kanan Ke Balok Yang A Misalkan Setengah Lagi Ke Balok B Tapi Kan Cantilever Nggak Ada Balok A Yang Mau Nggak Mau Transfer Semua Ke Balok B Gitu Tadi Jadi Misalkan Ada Gaya P Dia Akan Ditransfer Ke Balok M Sama Ke Balok N Lalu Balok M Sama N Akan Menumpu Di Kalau M Akan Numpu Di H Sama I Kalau N Akan Menumpu Di K Sama J Lalu Ditransfer Lagi Sampai Ke Kolom Kolom X Kolom Y Kolom W Kolom Z Itu Proses Lot Pets Alur Beban Gitu Ya Oke Lama Cukai Terang Ini Ratihan Aziz Baca In A Concrete Floor System Where The ratio Of The Longer To Shorter Span Length Is Greater Than Or Equal To Two It Is Common Practice To Provide Flexural Reinforcement To Resist The Entire Load In Short Direction And Only Provide Minimum Steel For Temperature And Sring Age Effects In Long Direction Slab Panel Would Have Long Span To Short Span Ratio Of Less Than Two Flexural Flexural Reinforcement Would Be Provided In Two Principle Horizontal Direction Of Slab Panel To Enable It To Applied Directions Terima Kasih Radin Aziz Oper Oke Jadi Bila Suatu Pelat Itu Rasio Bentang Terpanjang Dibagi Terpendek Lebih Besar Sama Dengan Dua Dia Adalah Pelat Satu Arah Ini Penjelasan Pertamanya Nah Kalau Dia Pelat Satu Arah Itu Bentang Yang Pendek Adalah Bentang Utama Ya Karena Kayak Gini Laya Nih Kan Dia Ini Akan Si Si Luasan Merah Akan Ke Balok A Kita Lihat Yang Ini Luasan Yang Merah Akan Ke Balok A Luasan Yang Ungu Akan Ke Balok B Nah Nah Apa Jadi Bentang Bentang Utamanya Adalah 8 Meter Jadi Bentang Utama Dari Pelat Satu Arah Adalah Bentang Yang Pendek Bagaimana Dengan Bentang Yang Panjang Yang 24 Fit Itu Bentang Yang 24 Fit Kalian Hanya Cukup Berikan Tulangan Minimum Yang Ada Di Peraturan Jadi Peraturan Biasanya Ada Ngasih Tahu Tulangan Minimum Pelat 0,18% Dari Luasan Pelat Biasanya Nah Itu Tulangan Minimum Jadi Kalau Ada Tulangan X sama Y Jadi Kalau Ada Tulangan X sama Y Pelat Biasanya Ada Tulangan Yang Gini Kita Ngelihat Panel Ini Biar Gampang Terus Sama Ada Tulangan Yang Gini Tulangan Pasti Dua Arah Nah Yang Ungu Itu Tulangan Utama Pelat Satu Arah Karena Dia Bentang Terpendek Karena Dia Bentang Utamanya Karena Jalur Beban Tadi Akan Mencari Perlatakan Terdekat Dimana Arah Akan Sama Dengan Si Ungu Jadi Si Ungu Akan Lebih Menderita Sedangkan Si Hijau Tulangan Yang Hijau Itu Cukup Dipasang Tulangan Minimum Gitu Jadi Kalau Kalian Melakukan Coefficient Moment Gitu Kalian Motongnya Yang Ke arah Ini Gitu Gini Motongnya Gitu Jadi Terus Habis itu Kalian Coefficient Moment Yang Gini Kemarin Ya Gini Jadi Gini Set Terus Potong Lagi Disini Gitu Jadi Ini Ngelihatnya Matanya Disini Ya Ya Gini Matanya Gini Ini Momennya Oh Negatif Berapa Gitu Ambil Paling Parah Aja Sama In Aja Gitu Kan Nanti Negatif Pasang Di Atas Langsung Pasang Tulangan Di Atas Yang Gini Terus Yang Positif Di Bawah Juga Langsung Pasang Arah Nya Kan Tetap Ungu Cuma Di Bawah Gitu Nah Yang Dipotong Adalah Ke Arah Ungu Karena Dia Bentang Utama Sedangkan Ke Arah Hijau Tadi Ke Arah Ini Tulangan Yang Ke Arah Sini Pasang Tulangan Minimum Itu Sih Makanya Ditugas Kemarin Kalian Ngebotongnya Ke Arah Yang Pendek Karena Arah Pendek Adalah Arah Utama Dari Pelat Satu Arah Gitu Tadi Seperti Yang Dijelaskan Sama Radin Aziz Akbar Gitu Mana Tadi Flexural Reinforcement Gitu Di Short Direction Di Short Direction Nah Jadi Kita Ngasih Ini ya Provide Flexural Reinforcement Kita Ngasih Tulangan Lentur Untuk Menahan Beban Di Arah Pendeknya Gitu Ini Kata-kata Gitu Sih Provide Flexural Reinforcement To Resist Entire Load In The Short Direction Nah Ini Berarti Kita Suruh Ngasih Tulangan Yang Nahan Beban Itu Arah Pendek Sedangkan Arah Long Cukup Provide Minimum Minimum Steel Tulangan Minimum Jadi Kearah Panjangnya Cukup Kasih Tulangan Minimum Nah Biasanya Tulangan Minimum Itu Akibat Beban Temperatur Sama Shrinkage Mungai Susutnya Gitu Jadi Tulangan Minimum Itu Yang Ada Di Kot Itu Selalu Ngasih Tulangan Minimum Sebenarnya Untuk Mencegah Untuk Menghadapi Beban Temperatur Sama Mungai Susutnya Dari Beton Gitu Nah Jadi Ini Adalah Pelat Satu Arah Satu Arah Nah Alu Untuk Pelat Dua Arah Itu Yang Dua Kalau Rasionya Lebih Eh salah Kurang dari Dua Dia adalah Pelat Dua Arah Nah Jadi Tulangan Lenturnya Harus Disediakan Di Dua Arah Gitu Jadi Tidak Tidak Pelat Satu Arah Yang Arah Lainnya Tulangan Minimum Tapi Kalau Pelat Dua Arah Dua Duanya Adalah Aksis Utama Jadi Dua Duanya Harus Dipasang Tulangan Utama Yang Menahan Beban Langsung Gitu Ya Jadi Itu Apa Nanti Cara Mendisain Tulangannya Ya Ini Adalah Gambar Tulangan Pelat Dua Arah Yang Dengan Balok Nah Ini Adalah Paling Lazim Dan Kita Juga Akan Belajar Yang Ini Gitu Ya Hampir Semua Gedung Kayak Gini Si Jarang Ada Yang Pake Wevel Lalu Jarang Ada Yang Pake Flat Slap Doang Tanpa Ada Beam Jadi Paling Paling Sering Adalah Yang Pelatu Arah Dengan Beam Nah Ada 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 Sebenarnya Kita Boleh Baca Tabel Tetapi Ini Cuma Buat Yang Pelat Dua Arah Tanpa Tanpa Beam Interior Kalau Dia Adalah Pelat Dua Arah Dan Nggak Ada Beam Interior Itu Boleh Kita Lihat Tabel Boleh Gampang Ceritanya Kalau Pelatuh Arah Tanpa Beam Interior Silahkan Buat Silahkan Lihat Tabel Nah Disini Kelihatan Intinya Adalah F Yud Dari Tulangan Terus Apakah Kan Nggak Ada Beam Interior Tapi Bisa Jadi Dia Ada Beam Tepi Jadi Ini Tanpa Beam Tepi Ini Dengan Beam Tepi Tanpa Beam Tepi Ini Dengan Beam Tepi Jadi Ceritanya Kalau Ada Denah 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 Ya Ini Ijo Ini Asnya Dulu Saya Gambar Asnya Dulu Nah Yang Di Tengah 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 Tidak Ada Beam Beam Cuma Ada Yang Merah Doang Ini Namanya Beam Tepi H Beam Disini Maksudnya H Beam Yang Ada Di Tabel Jadi Kalau Ngelihat Ada Denah Lantai Terus Beamnya Cuma Di Tepi Tepinya Di Tengah Tengah Nggak Ada Beam Jadi Si Ijo Cuma As Jadi Nggak Ada Apa Terus Di Ijo Terus Habis Itu Ini Kolom 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 Disini Juga Kolom Misalkan Disini Juga Kolom Ini Kolom Begitu Nah itu Kita Ngelihat Per panel Sekali lagi Pelatih itu Kerjanya Per panel Jadi Misalkan Panel A Gitu Laya Ya Ini Panelnya Ada A, B, C Sampai Banyak Ini A, B, C, D Gitu Kan D A, B, C, D, E, F G, H, I Gitu Kita Desain Satu-satu Gitu Maksudnya Kayak Situ Kalau Yang Gambar Disini Berarti Dia With With H Beam Berarti Ini Kondisinya Misalkan Sama Ini Misalkan Kita Nggak Tahu Ya Nah Terus Habis Itu Oh Ternyata Mau Ngomongin Si Si Apa Ya Si Si Selanjutnya Adalah Ini Apakah Dia Panel Eksterior Atau Dia Atau Dia Panel Interior Gitu Terus Habis Itu Apakah Dia Ada Drop Panel Atau Dia Nggak Ada Drop Panel Jadi Drop Panel Itu Kayak Kemarin Itu Jadi Bagian Kolom Ada Oh Ya Bagian Inilah Ada Perbesaran Gitu Jadi Kalau Tampak Elevation View Tidak Kolom 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 Ada Capital Kolom Membesar Dulu Kalau Biasanya Ada Di Kalau Kalian Lihat Di Basement Tapi Jarang Juga Sekarang Belan Pakai Capital Ya Gitu Jadinya Itu Ceritanya Kalau Tidak Ada Bim Interior Jadi Ini Tabel Ini Tidak Akan Berlaku Buat Ini Karena Ini Bim Interior Ini Ceritanya Masih Lanjut Lagi Lanjut Lagi Terus Sudah Jelas Ini Yang Melintang Ini Bim Interior Jadi Tabel Ini Hanya Berlaku Buat Denah Yang Seperti Ini Yang Nggak Ada Bim Interior Adanya Adalah Bim Tepi Atau Nggak Ada Bim Tepi Juga Bisa Jadi Flat Slap Jadi Pelat Langsung Ketemu Kolom Berarti Masuknya Without H Beam Masuknya Ini Masuknya Kesini Atau Kesini Tinggal Dia Adalah Bentang Exterior Atau Bentang Interior Juga Kalau Exterior Berarti Masuknya Kesini Ini Exterior Kalau Flat Slap Nah Dan Jelas-jelas Misalnya Nggak ada Draw panel Terus Bagian Yang Panel Interior Jadi Misalkan Gambarnya Nggak ada Beam Merahnya Ini Nggak ada Beam Merahnya Ini Berarti Flat Slap Karena Cuma Pelat Ketemu Kolom Namanya Flat Slap Ya Beginilah Jadi Cuma Pelat Ketemu Kolom Terus Nggak Ada Capital Misalkan Nggak Ada Ini Berarti Bagian Pelat Interior C E Jelas Interior Ambil Yang Interior Panel Misalkan F 420 Berarti Ambil Ln Per 33 Ln Per 33 Jadi Ketebalan Si E Ambil Yang Ini Lalu Habis Itu Exterior Nah Tanpa Yang Ln Per 30 Misalkan A Itu berarti Tebalnya Ln Per 30 Minimum Sedangkan Yang E Minimum Ln Per 33 Gitu Itu Kalau Jadi Kalau Flat Slap Without Edge Beam Tapi Kalau Ada Beam Tepi Yang With Edge Beam Yaudah Ini Kalau Seperti Itu Sedangkan Normalnya Bentuknya Seperti Ini Maksudnya Kebanyakan Bentuknya Seperti Ini Dimana Beam Interior Itu Ada Jadi Kalau Beam Interior Ada Itu Harus Kita Ngeliat Kita Harus Pakai Ini Ini Yang Lama Buat Buat Apa Namanya Buat Buat Ketebalan Pelat Aja Kita Harus Lama Jadi Ceritanya Adalah Gambarnya Berarti Kayak Gini Semuanya Ada Beam Jadi Ijo Ini Langsung Bukan As Ijo Ini Langsung Beam Jadi Terus Disini Ada Kolom Jadi Di Antara Kolom Ada Beam Langsung Gambarnya Agak Jelek Ya Udalah Pokoknya Gitu Ijo Ini Adalah Bukan As Langsung Beam Jadi Kalau Mau Agak Representatif Harusnya Gini Ini Semuanya Ada Beam Beam Gitu Lama Juga Ya Gitu Oke Nah Jadi Ceritanya Denahnya Seperti ini Dan Kebanyakan Denah Itu Adalah Seperti ini Ada Beam Ada Beam Interior Jadi Si Apa Ya Si Merah Kita Kasih Lagi Merah Si Ini Beam Interior Jelas Jelas Dia Di Tengah Tengah Ya Gitu Pokoknya Beam Tepi Cuma Ada Yang Di Tepi Tepinya Kalau Yang Di Tengah Melintang Kedalam Itu Beam Interior Nah Kalau Kondisinya Seperti Itu Dan Kebanyakan Memang Kondisinya Seperti Ini Itu Buat Menentukan Tebal Minimum Harus Pakai Ini Pakai Rumus Ini Ini Tetapi Tidak Kurang Dari 125 Atau Ini Tetapi Tidak Kurang Dari 90 Nah Buat Masuk Ke Rumus Ini Kalian Harus Cari Alpha Dulu Jadi Kalau Alpha Kurang Dari 0,2 Boleh Pakai Tabel Yang Ini Tapi Kalau Alfanya Antara 0,2 Sampai 2 Pakai Yang Rumus Yang BC Tapi Kalau Alfanya Lebih Dari Dua Pakai Rumus Yang DE Nah Apa Itu Alpha Alpha Ini Yang Lama Nyarinya Jadi Awalnya Kita Asumsi Dulu Misalkan Alpha Lebih Dari Dua Jadi Kita Awalnya Asumsi Dulu Kita Asumsi Dulu Masuk Nomor Ini Jadi Dari Ini Kita Dapat H Berapa Ini H Minimum H Minimum Sama Dengan LN Buka Kurung 0,8 Ditambah LV Per 100 1400 Kurung Tutup Dibagi 36 Plus 9 Beta Beta Ini Sudah Rasio Antara Bentang Bandang Berhadap Bentang Pendek Beta Nah Dari Sini Dapat Minimum Misalkan 100 Jadi Mana Yang Govern Antara 100 Dari Rumus Atau 90 Oh 100 Yang Lebih Besar Harus Govern Semuanya Mencakup Jadi H Minimum 100 Ya ini sudah kata-kata ya greater of gitu Jadi mana yang lebih besar daripada dari rumus dan juga dari 90 Oh ternyata 100 nih yaudah deh kita lanjut dulu gitu Nah setelah kita dapat si 100 ini kita benar membuktikan Kalau alfanya harus benar-benar lebih besar dari 2 Nah alfa itu apa? Alfa adalah ini Citra bisa tolong bacain Iya bu Ya minta tolong bacain Beam to slab stiffness ratio AF sama dengan HCB, IB per NCS, IS HCB and HS are the modulus elasticity of gym and slab Just practically They are usually taken to be the same modulus elasticity of concrete IB and IS are the moment of inertia of the gym and slab respectively The section considerate in computing the value of IB and IS as showdown below Ya oke terima kasih Citra Jadi apa itu alfa? Alfa adalah rasio BIM terhadap slab Rasio BIM terhadap slab itu adalah modulusnya BIM Modulus ECB itu adalah modulus concrete BIM ya Jadi modulusnya BIM dikalikan inersia BIM dibagi modul slab dikali inersia slab Nah modulus itu Modulus itu kalau dari code itu adalah 4700 akar FC' Jadi kalau FC' Jadi kalau FC' Balok dan juga FC' Pelatnya sama Otomatis modulusnya sama Jadi Apa teman-teman bisa mencoret bagian modulus gitu Kecuali kalau FC' BIMnya beda ya Jadi kalau FC' BIMnya beda Jangan dicoret modulusnya Itu ngajak pakai ini Nah kalau FC' BIMnya sama Kebetulan ngecor bareng gitu ya FC' BIMnya sama Ya berarti tinggal Inersia BIM dibagi inersia slab Nah selanjutnya Apa itu inersia BIM dan apa itu inersia slab gitu ya Jadi kalau Apa Di bagian tengah-tengah gitu ya Bagian tengah-tengah kalian potong Itu bentuknya akan kayak T gitu Bentuknya Ngeliatnya yang kanan Ngeliatnya yang kanan nih Bagian BIM bentuknya akan kayak T Bagian slab bentuknya ini aja nih Apa ya Persebi panjang gitu Ini adalah bagian slabnya Bagian BIMnya ini T Gitu Jadi kalau kalian potong nih Bagian sini nih Set 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 Gitu ya potong Potong liat kiri gitu ya Itu Gambarnya kayak gini Si BIM akan bentuknya kayak T Si slab ya ini Apa Segini nih Ya kotak sih Kotak gitu Gitu Jadi Kalau inersia slab tinggal Seper 12 B Apakah 3 ya Gampang nih cepet Seper 12 B-nya adalah Kita liat ini ya L2 per 2 L2 per 2 Jadi L2 Setengah L2 ke kanan Setengah L2 ke kiri Itu adalah Apa B Itu adalah B Berarti ya L2 berarti ya B-nya L2 Lalu H-nya ya Si Ini tebal pelat H-nya Tadi kan udah nebak ya Oh Oh pakai kategori ini deh Oh ternyata H minumnya 100 Gitu Ya udah berarti ini 100 Gitu Terus udah deh dapet inersia slab Masuk ke sini Gampang ya inersia slab Nah Inersia balok Harus inersia penampang Bentuknya T Di sini Teman-teman flashback Kembali ke bagian Mekanika penampang Jadi Kalau ada penampang Cara Cara cari inersianya Gimana Ya itu dibuka-buka ya Mekban-nya Jadi harus cari dulu X bar Cari X bar Oh dapet X bar Gitu kan Lalu Inersia adalah I X 0 Misalkan Inersia X Adalah Inersia X 0 Inersia X 0 Ditambah A X A delta Delta Y kuadrat Gitu ya Ini kalau lupa Ini harus ke Mekban lagi ya Jadi Buat dapet Inersia penampang Yang betul Kayak gini Kalian harus cari Centroidnya dulu Biasanya sih Mekban Nyari X bar Sama Y bar Cuma Karena sekarang Nyarinya I X Berarti sebenarnya Kalian Butuhnya Nyari Y bar Doang Gitu Karena ini kan Kepakainya Delta Y kuadrat Jadi sebenarnya Kalian Kalau mau cepat Jadi Mekbannya Nggak X bar Y bar Cari aja Y bar Terus Dari Y bar Ini nanti Perbedaan Selisih Luasnya Jadi Ngingetin lagi Ini ya Jadi Kalau Ada penampang Luasannya Aneh-aneh Biasanya Mekban itu Ngebagi Luasan Satu Luasan Dua Terus Cari Centroidnya Cari Misalkan Ketemu Di Eh Harusnya Nggak Disini Agak Disini Disini Misalkan Centroidnya Nah Delta Y Ini adalah Perbedaan Centroid Apa Ini kan Misalkan Ngomongin A1 Disini Ngomongin A1 Berarti Centroidnya Si Luasan Satu Itu kan Kan Harusnya Disini Disini Centroid Luasan 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 Satu Kan Pasti Di Tengah Tengah Sini Perbedaannya Berapa Sama Centroid Utama Nah Ini Adalah Delta Y Satu Kuadrat Jangan lupa Dikuadratin Nanti Nanti A2 Juga Gitu A2 Dikali Centroidnya Dua Misalkan Centroid Dua Di Atas Kan Ya Tengah Tengah Di 50 Kalau Tebal Pelat 100 Kan Disini Nah Ini Bedanya Berapa Ini Sama Centroid Barengan Jadi Dia Delta Y 2 Kuadrat Terus Habis Itu Ini Juga Cuma 1 Per 12 Bangka 3 Dari Luasan 1 Sama 1 12 PH Bangka 3 Dari Luasan 2 Ya Ini Cuma Review MacBahn Nah Nanti Kalian Dapet Inersia X Ya Itulah Inersia BIM Nanti Dapet Gitu Nah Setelah Itu Catet Alfanya Dapet Alfa Kan Jangan Lupa Alfanya Ada 4 Jadi Kalian Harus 4 Kali Ngitungnya Jadi Memang Lama Ya Kalau Ketebalan Palat Warah Itu kan Baru Motong Yang Misalkan Tadi A Ya Motong A Kalian Harus Motong Juga Si B Lalu Kalian Potong Juga Si C Yang Disini Potong Lagi Si 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 D Disini Pokoknya Ke Empat Sisinya Kan Ini Mau Ngitung Plat Yang Ini Ya Kan Berarti Harus Motong Balok Yang Kanan Itu Si B Misalkan Motong Balok Yang Atas Si A Motong Balok Bawah Si C Motong Balok D Si Motok Balok Kiri Si D Jadi Harus Dipotong Keempat Sisinya Semuanya Dipotong Jadi Kalian Harus Empat Kali Ngitung Alpha Nanti Nanti Sudah Dapet Alpha A Alpha A Ditambah Alpha B Ditambah Alpha C Ditambah Alpha D Dimana Ini Tumpuannya Si Panel X Ini Semua Satu Panel Ini Tumpuan Satu Panel Dibagi Empat Karena Rata-rata Nah Setelah Dapet Ini Apakah Benar Ternyata Lebih Besar Dari Dua Atau Enggak Kalau Ternyata Asumsi Kalian Salah Oh Ternyata Kurang Dari Dua Kalian Harus Ganti Ini Kesini Rumus Kalian Ngecek Lagi Kan Rumus Paka Yang Ini Hamin Beda Lagi Kalian Cek Alphanya Lagi Oh Ternyata Asumsinya Sudah Benar Jadi Panjang Menghitung Ketebalan Pelat Dua Arah Tetapi Memang Peraturannya Seperti Ini Jadi Saya Hanya Menyampaikan Biar Kalian Tahu Benar Gimana Buat Buat Mendesain Ketebalan Pelat Dua Arah Begitu Nah Kira-kira Gambarannya Seperti itu Jadi Harus Asumsi Dulu Dapat H Minimum Harus Cari Tiap Alfanya Alfa Rata-ratanya Berapa Apakah Sesuai Dengan Asumsi Nah Itu Kalau Di Tengah Tengah Jadi Kalau Motong Di A Di B Di C Di D Bentuknya Akan Kayak Gini Bentuknya Akan T Tetapi Kalau Motong Di Mana Misalkan Kita Mau Melihat Panel Yang Z T Ini Z Misalkan Panel Z Ini Berarti Motong Ini Apa Misalkan L Felix Bisa Minta Tolong Ya Bu Kalau Saya Motong Di L Ini Kan Mau Ngelihat Panel Z Terus Saya Potong Yang Ini L Terus Lihat Kanan Kira-kira Bentuknya T Apa L Bentuknya Gini Atau Gini Yang Kiri Yang Kiri Yang T Kenapa Yang T Kan Potong L Potong L Bagian Sini Ada Z Kan Sini Kan Si Pelat Yang Bagian Kanan Ada Pelat Oh Yang Kanan Ya Jadi Disini Kan Kosong Gak Ada Pelat Makanya Bentuknya Kayak Gini Gitu Jadi Penampangnya L Bentuknya L Bukan T Kalau Kalau Motong Yang Ini Kira-kira Bentuknya K Ada Ini K Misalkan Kira-kira Bentuknya P Apa L Jadi T Ya Benar Karena Di Kanannya Juga Terpelat Kan Jadi Bentuknya Kalau Dipotong Akan T Kalau Ini M Kalau Motong M Motong Disini M Gitu M Gitu Kira-kira Kira-kira Bentuknya T Apa L T Ya Kalau Yang Ini M L Ya Ya Gitu Ya Jadi Apa Ya Terima kasih Felix Jadi Kalau Misalkan Nyari Alpha L Berarti Kita Ngeliatnya Sekarang Yang Ini Nah Jadi Kalau Bentuknya L Ngeliatnya Yang Kiri Kalau Bentuknya T Ngeliatnya Yang Kanan Kalau Misalkan Bentuknya L Berarti Inersia Pelat Itu Adalah Seper 12 B Apang K3 Ya B Nya Adalah L 2 Per 2 Ditambah Setengah Ukuran Ini Setengah Ukuran Baloknya Jadi Jadi Inersia Apa Inersia Pelat Itu Yang Ini Seper 12 L 2 Per 2 Ditambah Jangan Lupa Ditambah Setengah B Setengah B Balok Maksudnya B Gitu Ya Kan Sepert 12 B H H Adalah Ketebalan Pelat H Pangkat 3 Nah Masuk Kesini Nah Lalu Inersia Baloknya Juga Juga Harus Itu Make Band Tapi Bentuknya L Sekarang Begitu Nah Nanti Dapat Alpha L Alpha L Bentuknya L Alpha M Bentuknya L Juga Pakai Yang Ungu Lalu Alpha K Sama M Bentuknya T Jadi Pakai Yang Metah Gitu Lalu Rata-ratakan Alpha K L M N Dirata-ratain Apakah Sesuai Dengan Asumsi Awal Ya Gitu Jadi Kalau Misalkan Sesuai Berarti Tebalnya Boleh Dipakai Lanjut Kalian Tebalnya Udah Fix Udah Udah ACC Udah Approval Kalau Misalkan Ternyata Salah Dari Asumsi Ya Mau Nggak Mau Kalian Ngulang Lagi Ternyata Ternyata Masuk Kesini Ngulang Lagi Sebenarnya Gitu Teorinya Seperti Itu Nah Ya Ada Yang ada Potongan A Terus B Sama C Sama D Itu Potongan Si A Itu Harus Kekiri Atau Eh Harus Kanan Kiri Atau Kiri Boleh Bu Nah Sebenarnya Harus Konsisten Jadi Apa Ini Yang Merah Sudah Benar Gambarnya Kalau Yang Ungu Harusnya Si Ya Tapi Si Sama Aca Si Sebenarnya Sama Aca Sama Aca Kan Ukurannya Sama Ya Mau Lihat Kanan Atau Lihat Kiri Jadi Kalau Misalnya Si Ukuran Balok Itu Sama Itu Boleh Kanan Atau Kiri Ya Bu Ukuran Balok Sama Kalau Ukurannya Sama Dan Sebenarnya Si Ya Relatif Sama Sama Kalau Misalkan Jadi Kebanyakan Itu Bentangnya Beda Kebanyakan Kalau Mau Agak Tricky Bentang Disini Bisa Jadi 20 Misalkan Disini Nanti 24 Disini 20 Lagi Nah Sebenarnya Kalau Mau Lihat Ke Kanan Apa Lihat Ke Kiri Tetap Aja Ukurannya 20 24 20 Jadi Si M Ini Tetap Aja Nanti Bentuknya Adalah T Terus Bagian Pelatnya Bagian Pelatnya Ini Kan Pelat itu Setengah L2 Ke Kanan Setengah L2 Ke Kiri Nah Sekarang Kondisinya Bentangnya Beda Berarti Setengah 20 Sama Setengah 24 Jadi Disini Adalah 12 Dari Sini Sini 12 Dari Sini Sampai Kesini 10 Gitu Gitu Sih Sebenarnya Paling Yang Teriki Di Bentangnya Beda Terus Kalau Balok Misalkan Balok Ya Sama Juga Motong Tanah Kiri Kan Baloknya Prismatis Maksudnya Eh Maksudnya Ukurannya 300x400 Terus Jadi Sebalok Ini Ukurannya Akan Ini Baloknya Akan 300 Gitu Ya Segini Akan Selalu 400 Mau Lihat Ke Kanan Abal Lihat Ke Kiri Kan Jadi Itu Si Paling Oke Makasih Ada lagi Ada lagi Potongannya Harus Di Tengah Tengah Bentangnya Gitu Potongannya Harus Di Tengah Tengah Bentangnya Jadi Potongannya Di Tengah Tengah Gitu Ya Ya Sebenarnya Sih Bentar Potongannya Harus Tengah 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 Kalau Dipotong Agak Minggir Bentar Agak Dipayangin Dulu Potong Agak Minggir Ya Sebenarnya Misalkan Motong Agak Minggir Baloknya Tengah Tengah Kan Maksudnya Misalkan Mau Motong Di K Agak Di Pinggir Gitu Gaya Ini Motong Agak Disini Misalkan Nah Tampilannya Tetap Kayak Gini Kan Tapi Tinggi Huruf T Tingginya Jadi Beda Tingginya Tetap Ukuran Balok Kan Jadi Ini Tetap 400 Misalkan Ukuran 400 Ini 300 Segini Ini 300 Gitu Gimana Kira-kira Ini Enggak Bukan Sesuai Panjang Potongan Enggak Soalnya Motong Potong Gini 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 Kan Ya Tetap 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 Sama Kan Tingginya Oh Jadi Sesuai Ukuran Baloknya Adu Ada Lagi Ada Lagi Aduh Jadi Kering selamat menikmati ya oke jadi ada lagi enggak kalau enggak ada ya gitu jadi intinya adalah ya apa enggak instan gitu intinya jadi enggak kayak yang ini ya kan ini bisa lihat langsung tabel ya ini tinggal lihat langsung tabel lalu pelat satu arah juga bisa lihat langsung tabel gitu dan angka enggak perlu ada iterasi gitu kan ya cuma LN per 33 gitu LN per 30 LN per 10 gitu-gitu tapi kalau yang pelat dua arah ini agak harus iterasi karena harus asumsiin dulu alfanya gitu dan alfanya ini harus rata-rata dari balok-balok penumpunya kalau baloknya ada 4 jadi harus rata-rata dari keempat baloknya lalu dapat harus asumsi dulu gitu kan ya lalu dapat H minimum setelah itu harus dicari alfanya dan harus dibuktikan asumsi awalnya memang lebih besar dari 2 nah bagaimana tahu apa ukuran T itu berapa kan bisa aja nih kayak jadi sebenarnya ceritanya adalah kenapa bentuknya T itu ceritanya adalah ada bagian dari pelat yang bisa diakui si BIM kayak misalkan ada suatu daerah pelat yang ya kira-kira bantuin BIM lah gitu kontribusi ke BIM lah gitu makanya bentuknya bisa T bisa L ini kan dikasih sayap ya nih sebenarnya BIMnya kan kotak tapi kalau L itu dikasih sayap sedikit gitu kan ya si P ini juga sebenarnya dikasih sayap sedikit ke kanan sama sayap sedikit ke kiri gitu nah sebenarnya berapakah sayap yang boleh kita kasih gitu maksudnya ya jadi berapakah panjang si pelat itu yang kira-kira berkontribusi ke kekuatan balok gitu aturannya adalah ini gitu jadi kita nggak bisa tuh oh pelatnya 8 meter ke 88 meternya gitu atau 4 meternya deh gitu kan ya itu semuanya kontribusi ke balok nah itu nggak bisa kayak gitu gitu karena itu kayak overestimate gitu jadi kita kayak berharap misalkan bentangnya 8 meter 4 meter itu ke balok yang kiri langsung semua gitu membantuin balok gitu ya sekali lagi ini bukan membebani tapi membantu karena dia menjadi inersia dia aslinya baloknya adalah kotak harusnya inersianya kotak nih sekarang dikasih sayap nih kan berarti inersianya makin tinggi tuh makin kuat baloknya nah kita nggak bisa yang 4 meter deh ke kanan sama ke kiri semuanya fix membantu balok nah itu nggak bisa jadi aturannya adalah BW ditambah kalau T ya kalau T itu total segininya itu BW terkecil ya cari terkecil BW ditambah 2 HB sama BW ditambah 8 HF HF adalah ketebalannya ya jadi ketebalan 100 berarti 800 ditambah BW tadi berapa sih 300 ya berarti berapa tuh 1100 nah yang ini BW ditambah 2 HB berarti BW 300 ditambah HBnya 300 kan karena ketinggian balok tadi 400 kan yang ininya 100 berarti kan HBnya tinggal 300 gitu ya berarti 2 kali 300 ditambah BWnya tadi 300 berarti 900 nah seluruh cari yang terkecil berarti 900 yang kepake oh berarti ukuran T kita 900 lalu ininya 100 gitu ya waduh ya gitu lah ya tidak skalatis lalu ininya 300 ininya 300 nah inilah ukuran T kita yang harus kita make bankan itu sih cara dapet dimensinya nah kalau L ya ngeliatnya yang ini gitu ya berarti lensnya segini ini boleh apa namanya boleh HB atau 4 HF HBnya berarti ya kita pake rata aja ya jadi Tnya bentuknya rata gini jadi kalau ininya 300 ya ininya 400 ininya 100 berarti kan ini 300 nih inilah yang akan di make bank ini luasan 1 luasan 2 gitu-gitu kan nah berarti HB itu HB 300 ya HB 300 kurang sama dengan 4 HF 400 nah cari yang laser 300 oh berarti ininya juga 300 jadi ini 300 yang ini ya maksudnya ya nah ini 300 yang sayap gitu terus berarti segini aduh gimana sih segininya ini ini ya ini kan 300 ini 300 oh 600 gitu oke oke ada pertanyaan gak jadi kalau motong agak di apa tadi ya apa motong agak ke atas motong agak ke bawah gitu sebenarnya bentuknya akan sama bentuknya akan sama nih gitu jadi harusnya no problem ada pertanyaan gak oh permisi bu ya saya masih kurang ngerti yang tadi potongan lihat ke kanan sama ke kiri bu berarti kalau misalnya panjang balok kanan sama kirinya itu meskipun berbeda bisa dilihat dari kanan atau kiri yang penting konsisten iya dan sebenarnya sih kebetulan ngelihat kanan atau kiri itu sama aja gitu kan sebenarnya kalau dipotong ngeliat gitu kan sebenarnya balok kan yang dilihat sebenarnya balok yang kepotong nih balok yang kepotong tuh sebenarnya kotak udah up ini dos enak sekal ��로 aku 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 selamat menikmati selamat menikmati sedikit lagi ya sedikit aja biar cepat gambarnya ini ada kolom ada kolom ada kolom ada kolom tapi nanti nggak kelihatan ada bentangnya beda ya kita bikin seperti ini lah ya nah kalau ini antar kolom ada balok nah sekarang mau motong yang ini teh panel apa nih panel Z misalkan nah kalau motong kalau kan motong ke apa keempat sisinya intinya sebenarnya adalah potong gitu coba aja dulu satu itu lah ya potong sedih dan sebenarnya kalau lihat kiri sama lihat kanan sama aja jadi misalkan ini berapa misalkan ini 10 meter ini 15 ya kan bal kan ini potongnya tepat dibaloknya pastikan baloknya misalkan baloknya misalkan baloknya pas di bagian balok ya ukuran balok kan 400 kali 300 karena motong kan dibalok nah pertanyaan adalah apa ini si sayapnya nah sayapnya kalau bagian 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 yang ini kalau mau pas bagian si balok ini sebenarnya ukurannya gimana kayak gini-gini aja sih gitu nanti dapet ukuran sebenarnya ukuran baloknya oh iya nanti dapet nih sayapnya gitu kan misalkan nah yang membedakan itu adalah si inersia pelatnya karena sekali lagi pelat itu adalah harusnya adalah setengah ke kanan setengah ke kiri kan ini setengah ke kanan setengah ke kiri nah sekarang setengah ke kanan 10 10 meter dibagi setengah kan lima kan ini lima kan berarti ini lima lima meter yang segini lalu setengahnya lagi ke kiri berarti 7 setengah kan 7 setengah ya udah deh berarti ukuran pelat itu eh 13 eh salah eh apa 12,5 ya 12,5 jadi seper 12 12,5 dikali 100 kuadrat gitu gitu sih terus mau lihat kanan lihat kiri kan tetap bentuknya gini sama pelatnya ini gitu jadi sama aja ngeliat kanan atau kiri gitu nanti pas potong sini juga sama aja mau lihat kanan atau kiri tapi nanti bentangnya oh kebetulan misalkan bentuknya sama ini 10 sama 10 nanti si bagian yang ini potongan apa nih misalkan ini tadi K ya ini sekarang L gitu berarti L nya sekarang 5 sama 5 gitu gitu mau lihat ke bawah apa lihat ke atas gitu sama aja kan tetap kayak gini kan bentuknya terus baloknya tetap kayak gini bentuknya gitu gimana kira-kira itu sih yang yang bedain cuma ini inersia slabnya dan lihat kanan atau kiri sama aja oke oke baik terima kasih Bu oh iya iya nah nah jadi karena kita pelan-pelan ya jadi hari ini cuma belajar sampai situ ketebalan pelat nah ada latihannya juga gitu tapi cuma cukup carilah ketebalan pelatnya gitu aja sih jadi kebetulan contohnya juga sangat gampang ya jadi ini adalah balok interior eh maksudnya pelatnya ini pelat interior jadi kalau dipotong kesini kira-kira bentuknya apa ya ya pokoknya kalau memotong ke empat sisinya gitu ini A ini B ini nanti C dipotong misalkan ini D dipotong Jason bisa minta tolong iya Bu iya kalau motong A bentuknya apa ya T apa L T Bu oke B motong B T juga Bu oke C T juga Bu iya D T juga Bu nah tapi kira-kira T nya sama semua nggak A, B, C, D enggak Bu harusnya nggak sama nah kenapa tuh apa yang beda karena dimensinya yang beda Bu dimensi baloknya ya nah jadi yang sama apa kira-kira nanti T nya yang sama tuh potongannya tuh kira-kira A sama C A sama C ya bener A sama C nanti jadi teman-teman nanti menghitung inersia balok itu dua kali karena motong si A sama motong si C ini dapat satu ukuran T yang sama eh ini dapat ukuran satu T yang sama oke ini ini inersia balok A sama inersia balok C nanti sama satu kali hitung megbannya terus abis itu D sama B itu juga sama inersia balok B sama inersia balok D akan sama ukuran T nya nah ini jadi dua kali nge-megban ya nanti dapat inersia X di sini juga nanti dapat inersia X terus habis itu hitung alfanya tuh habis hitung alfanya terus rata-ratain gitu tapi awalnya asumsi dulu lah ya jadi asumsi dulu masuk sini dulu aja masuk sini lalu pakai rungus ini kira-kira harus berapa nih ketebalan pelat baru motong-motong yang tadi kalau asumsinya udah oh bener kok ternyata lebih besar dari dua ya udah deh berhenti selesai itu adalah ketebalan pelat yang benar ini jadi trikinya dua kali ya jadi ini bentangnya juga beda bentang yang ini kan oh enggak deng ya udah sama sih jadi ini tinggal apa tinggal inersianya ya inersia pelat si A sama si C sama gitu karena ya motong-motongnya sama kan ini kan setengah ke kanan setengah kiri kan berarti apa dua meter ke kanan dua meter ke kiri ini juga dua meter ke kanan dua meter ke kiri cuma yang ini itu berarti apa seribu lima ratus ke kanan seribu lima ratus ke kiri yang ini juga seribu lima ratus ke kanan seribu lima ratus ke kiri ya oke ada pertanyaan dari sini gak ini cuma itu aja sih cuma apa kita cobain ketebalan pelat biar lebih fasih ya ini baru di interior loh ini gak yang jadi ada yang L ada yang T bentangnya beda-beda ukurannya beda-beda jadi inersia balok dihitung empat kali nah ini inersia balok dihitung cukup dua kali jadi kebetulan karena ada yang sama kalau misalkan soalnya ada dua L dua T eh baloknya beda nah berarti L nya aja ngitung dua kali T nya ngitung dua kali jadi empat kali tuh gitu nah ini ceritanya interior jadi sama-sama T cuma baloknya yang beda sehingga cukup ngitung dua kali lalu inersia pelatnya juga kalau searah itu kan cuma sama ya gitu cuma dua lah inersia pelatnya dan inersia pelat juga cuma sepuluh dua belah sepuluh sepuluh tiga sih jadi sebenarnya cepet gitu yang sebenarnya yang agak lama ngitung inersia baloknya gitu sambil mereview-review megbannya lah gitu sebenarnya masih gampang sih ini terus karena dicari Ix inersia X kalau megban itu nyarinya inersia dua arah ya Ix sama Iy nah kalau balok itu pasti di kalau masangnya gini kalau masangnya gini kan balok masangnya gini nih lalu ngelentur itu kan nih bentang X ini ini aksis X ini aksis Y ngelenturnya pasti ke arah X gitu jarang ada balok ngelentur ke sumbu minor sumbu Y gitu makanya kita butuhnya inersia X karena kita baloknya ini akan melentur ke arah X gitu beda kalau kolom ya kalau kolom itu ngelenturnya ke dua arahnya dua-duanya dominan jadi kita mungkin harus mencari inersia X sama inersia Y cuma ya ini ngomongin balok aja sih jadi inersia X aja yang dicari jadi nggak perlu nge-make ban yang inersia Y ngelama-lamain kan nggak perlu nyari centroid X ya kebetulan centroid X kelihatan sih karena simetris pasti di tengah kalau Y sentroid Y pasti Y bar pasti akan kelihatan nggak di tengah karena penampangnya membesar yang bagian T nya kan membesar bagian atas jadi pasti Y bar nya agak ke atas nggak pas di tengah-tengah gitu sih Bersi